Bapak Ibu, Saudara sekalian pada hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami datang kepadamu, hendak merenungkan firman Tuhan. Sabda dari Engkau, supaya kami mengerti dan kami digerakkan oleh rumuh yang kudus untuk kami paham dan menjalankannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami, Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian firman Tuhan pada hari ini diambil dari kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Dunungan hari ini berjudul Pikirkan Perkara Sorgawi. Suatu saat Bapak Ibu sekalian, ada seorang filsuf tua mengajak para muridnya untuk berkumpul di padang rumput di siang hari. Di saat cuaca begitu cerah dan tidak ada awan. Kemudian setelah berkumpul, dia bertanya kepada para muridnya. Anak-anak apa yang kamu lihat? Jawab para murid. Langit biru guru, filsuf tua mengatakan dan bertanya kembali. Apakah kamu melihat ada bintang-bintang di atas? Jawab para murid. Tidak ada guru. Filsuf tua itu bertanya lagi. Apakah kamu tahu bahwa ada bintang-bintang di atas? Jawab para murid. Kami tahu bintang-bintang ada. Filsuf tua itu lalu mengatakan. Apa yang tidak terlihat, apa yang tersembunyi, bukan berarti tidak ada. Apa yang tersembunyi, ternyata sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Bapak-Ibu sudah sekalian, Paulus menulis surat kolose itu untuk memastikan bahwa jemaat di kolose adalah warga kerajaan Allah. Jadi tujuan Rasul Paulus di dalam kolose yang tadi kita baca itu untuk menyatakan kepada mereka untuk supaya senantiasa memikirkan perkara yang di atas. Yaitu untuk memberantas pikiran atau ajaran sesat yang merongrong kekristenan pada saat itu yang berbahaya bagi jemaat kolose. Karena ajaran itu hendak menggantikan keunggulan Kristus dari seluruh ciptaan yang ada. Kenapa? Karena pada saat itu di jemaat di kolose, di tengah-tengah kerajaan Romawi yang kelihatan. Yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang mencapai kejayaan besar sejak jaman Yuli Cesar. Sehingga di tengah-tengah mereka yang selalu terlihat itu selalu diudulkan oleh penduduk Roma adalah yang paling utama Cesar. Cesar gambar Allah tidak kelihatan. Cesar anak Allah. Demikian. Sehingga setiap kali jemaat kolose membuka mata yang mereka lihat raja itu adalah Cesar. Yang berkuasa adalah kerajaan Romawi bukan kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian pemerintahan kerajaan sorgawi sejak dulu sampai sekarang tersembunyi. Tetapi apa yang tersembunyi bukan berarti tidak ada dan tidak besar. Kristus adalah raja dunia yang tersembunyi. Sejak dilahirkan di Bethlehem hingga disalib bangkit dari kubur naik ke surga tidak banyak yang melihatnya. Dia tersembunyi. Tetapi sesuatu yang pasti adalah bahwa lak dia benar-benar akan datang dengan segala kebesarannya. Dengan segala kemuliaannya, dengan segala laskar sorgawinya yang berlaksa-laksa jumlahnya melebihi jumlah pasukan tentara yang pernah ada dalam dunia ini. Pemerintahannya amat sangat besar sekali. Karena itulah maka Paulus meminta dalam segala ketersembunyiannya raja itu supaya jemaat kulusi tetap percaya dan senantiasa mengarahkan diri untuk mencari, mengarahkan pikiran ke atas yang tersembunyi. Yaitu kepada ketaatan dan ketundukan diri kepada Kristus Sang Raja dari segala raja. Jika hal ini yang terus senantiasa dijadikan pegangan hidup Jumat Kulose, maka mereka akan tetap dalam hidup yang benar dan penuh damai siastra. Demikian juga dengan hidup kita. Jika kita senantiasa menjadikan perkara di atas pegangan hidup kita. Pertanyaannya adalah, Apakah Anda dan saya hari ini sudah mengarahkan pikiran, jiwa, diri kita kepada perkara yang di atas? Kepada Kristus Sang Raja yang tersembunyi. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga memang kami tidak melihat secara fisik keberadaan kerajaanmu yang sangat besar. Tetapi firman Tuhanlah yang terus menguatkan meneguhkan kami bahwa apa yang tidak terlihat secara fisik bukan berarti tidak ada, tetapi tersembunyi. Biarlah mata hati dan rohani kami, Tuhan celikan. Supaya kami mampu melihat yang tersembunyi itu benar-benar ada di dalam hati kami. Dan kami tetap diteguhkan untuk percaya bahwa kelak Tuhan akan datang kami. Sehingga kami selalu mengarahkan diri untuk memikirkan perkara surgawi yaitu Engkau saja. Pimpin hidup kami hari lepas hari, Oh Tuhan. Supaya kami hanya berserah dan senantiasa hanya bergantung dan memikirkan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!